Wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan, opini WTP ini diberikan atas kinerja Kemenkeu pada 2017. Berdasarkan syaran pers Kementerian Keuangan, opini wajar tanpa pengecualian bagi Kemenkeu telah diperoleh sejak 2011. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sepanjang 2017 Kemenkeu berhasil menghimpun pendapatan negara sebesar Rp1.362 triliun atau 91,6% dari target. Capaian pendapatan ini meningkat Rp62,77 triliun atau 4,83% dibanding 2016. Sementara dari sisi belanja, realisasinya sebesar Rp40,38 miliar atau 94,02% dari pagu anggaran. Ini lantaran adanya penambahan pegawai baru di lingkungan Kementerian Keuangan.